Dua tahanan yang kabur di LPK Amuara Bulian menyerahkan diri yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga di Polres Batanghari. Hingga saat ini tiga tahanan lagi yang belum tertangkap. Selasa malam, dua tahanan kabur Polres Batanghari di LPK Amuara Bulian menyerahkan diri. Kedua tahanan itu ialah Dedek Armanto dan Sodikun diserahkan langsung oleh pihak keluarga. Kedua tahanan tersebut merupakan tahanan kasus illegal drilling dan narkotika. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Polmulia Priyanto mengatakan, setelah diserahkan keluarga, kedua tahanan tersebut dibawah kerutan Mapolda Jambi. Hingga saat ini jumlah tahanan kabur di LPK Amuara Bulian yang belum tertangkap berjumlah tiga orang. Tim gabungan Polres Batanghari dan Polda Jambi masih terus melakukan pengejaran. Bia kepolisian juga menghimbau agar ketiga tahanan kabur yang masih belum tertangkap segera menyerahkan diri dan Polri akan menjamin hak-hak mereka. Di Masanjaya, Jek TV, melaporkan.